Intro Shalom, selamat hari sabat Renungan kita pada sabat hari ini berjudul Liver bagian 9 Cairan empedu bagian 1 Mencerna makanan Tahukah anda apa itu cairan empedu? Pada renungan liver di bagian 2 Sebenarnya kita sudah pernah membahas sedikit mengenai cairan empedu Nah, untuk beberapa sabat ke depan Kita akan belajar kembali tentang cairan empedu ini Cairan empedu merupakan cairan yang diproduksi oleh sel hati Atau yang disebut juga hepatosid Cairan ini memiliki fungsi Salah satunya adalah untuk mencerna makanan Terutama untuk mencerna lemak Cairan empedu akan memecah molekul-molekul lemak Menjadi bentuk yang lebih sederhana Sehingga nantinya dapat diserap oleh tubuh Lemak adalah nutrisi yang sangat penting dalam tubuh manusia Faktanya, 60% dari otak manusia Terdiri dari lemak Ini membuatnya menjadi organ dengan konsentrasi lemak paling tinggi Pada tubuh manusia Dikutip dari website Lemak memang sangat diperlukan oleh organ otak kita Untuk menjalankan fungsi lemaknya Untuk menjalankan fungsinya dengan baik Itulah sebabnya Selain menjaga kesehatan liver Kita juga harus mengonsumsi asupan lemak baik Yang terdiri dari lemak nabati Berupa kacang-kacangan Biji-bijian Minyak kelapa Minyak zaitun Dan lain-lain Dan berusaha sebisa mungkin Menghindari lemak jahat Yang terdapat pada daging hewan Mengapa kita perlu menghindari lemak pada daging hewan? Penjelasannya bisa Anda dengarkan pada tautan yang kami sediakan pada link deskripsi di Youtube Selain mencerna lemak Cairan empedu juga berperan penting Dalam penyerapan vitamin A, D, E, dan K Sehingga jika ada masalah dalam organ liver kita Yang mengganggu fungsi cairan empedu ini Maka kita bisa kekurangan gizi Tubuh kita tentunya memerlukan asupan gizi yang baik Begitu pula tubuh rohani kita Yesus berkata di dalam Yohanes Pasal 6 Ayat yang ke-56 Dikatakan Barang siapa makan dagingku Dan minum darahku Ia tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Saudara-saudara Groh yang terkasih Apakah yang dimaksud dengan memakan daging Dan meminum darah Yesus? Dituliskan di dalam letter manuscript Tahun 1904 Paragraf 23 Diperlukan pria dan wanita Yang memakan daging Dan minum darah anak tunggal Allah Yaitu yang menerima dan menghidupi firman Allah Jadi marilah kita menjalankan setiap firman yang Tuhan sudah perintahkan Agar kita boleh hidup bagi kemuliaan nama Tuhan Inilah renungan kita pada hari ini Selamat hari sabat Dan Tuhan memberkati kita semua Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati